Pada hari minggu lalu, Pemprov DKI Jakarta mendapat laporan bahwa terdapat minyak tumpah berwarna hitam pekat di Pulau Pari. Nah sekarang saya akan melihat kondisinya. Sekarang saya berada di bagian selatan, dimana di bagian selatan ini belum sama sekali dibersihkan oleh warga. Bisa dilihat tumpah-tumpah minyak tersebut masih menempel di bibir-bibir pantai dan juga di sana di bagian badan perahu, jaring-jaring dan di sekitar pantai Pulau Pari. Dan memang ini kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan pertama kali terjadi yaitu tanggal 8 April 2018 karena gelombang-gelombang air laut tersebut membawa tumpah-tumpah minyak ini ke tengah laut. Dan ini untuk kondisi di bagian selatan dan bagaimana kondisi di utara, kita akan lihat. Nah untuk di bagian utara memang ini kondisinya sudah bersih ya, tumpahan-tumpahan minyak tersebut yang berada di bagian utara itu tidak sebanyak jika dibandingkan dengan yang di bagian selatan. Dan untuk secara keseluruhan, tumpahan-tumpahan minyak tersebut telah dikumpulkan ke dalam 30 karung dan telah diserahkan kepada tim Pus Lab for Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Sejumlah pihak telah berkoordinasi untuk menangani masalah pencemaran ini. Dari unsur pemerintah, kepolisian hingga masyarakat turut ambil bagian. Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Siku Direkturan Pesisir. Kami juga koordinasi dengan jajaran di Pulau Seribu, dengan sah bandar, dengan polda dan polres setempat. Dan sekarang sudah aman terkendali, sudah bersih. Penanganan kebersihan ya tidak melulu melalui birokrasi. Karena staf kami, pasukan orang itu birokrasi. Perlu melibatkan masyarakat. Rupanya pencemaran Pulau Pari ini bukanlah kasus baru, karena hampir satu tahun minimal terjadi satu kali. Hal ini tentu saja berdampak negatif bagi pendapatan masyarakat, baik sektor perikanan hingga wisata. Hampir turun drastis ya, karena kita kalau untuk mencari itu ikan, kita bisa dapat 2 atau 30 kilo per hari ketika pek ini datang. Karena senarnya itu banyak pek atau tumpah minyak ini, itu sangat berpengaruh. Jadi dia tidak mau makan sekali, jadi katakan dari 20 kilo, paling kita dapat 3 atau 4 kilo. Tak hanya penanganan yang cepat dan tanggap, tapi juga pencegahan agar kejadian ini tak kembali terulang. Karena Pulau Pari kan salah satu destinasi favorit di Kepulauan Seribu. Nadia Soekarno, Marcelinus Agung, Agus Fahmi melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!